Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian takut siapa Kalo kali ini kita akan membahas patch notes update detail untuk update besok guys Serius guys, aku tuh udah penasaran banget ya dengan update ini Kita lihat aja Sentry tier 4 Sentry has merged with the void Tor and Hook are equipped with new uniform In addition, not that anti-man Who can freely absorb and manipulate Buset, bisa absorb dia Sebenernya udah ada sih karakter yang bisa absorb gitu Ngedot energy gitu kan For new uniform Nah guys, ini gue penasaran banget sama harga uniformnya Harga uniformnya guys itu hampir 3.500 ini Sesuai prediksi gue Kalo misalnya pasti diatas 3.000, bener guys Diatas 3.000 ya kan Tapi gak sampai 3.600 Nah ini dia dijual dengan seharga 1.625 Karena diskon 50% Jadi penerapan diskon tuh masih berlaku sampai minggu depan Ini bagus banget sih Setidaknya dia mengenalkan dulu ya kan Dengan uniform termahal di MFF Uniform effect Enhanced Effect of skill Apply self Increase additional pierce damage Anjay guys Dia nombor pierce damage 5% Sebelumnya dia udah ada pierce damage apa belum sih Kalo di sebelumnya Emang di pasif itu ada pierce damage ya kan Di karakter pasifnya Jadi 10% tambahannya Tapi gue gak tau sih Emang udah ada apa belum Increase self basic attack Ini leadernya ya Untuk increase of basic attacknya Dia gak mengikuti durasi Jadi bakalan penerapannya pasif ya Terus Untuk removal debuffnya 12 second Self Ini tertutup pasifnya Increase chain hit 25% Super armor Increase of basic defense Ini sebenernya super armor tuh sama aja kayak God break immunity Tapi sayangnya super armor tuh Ya masih bisa ketembus gitu Sekarang kan karakter-karakter tertentu tuh Ya hampir semua karakter sih Yang udah dapat update tuh Dia bisa nembus Atau gak kita Namakan istilahnya Penetrasi gitu Ada yang gede Ada yang 80% gitu kan Makanya gak Terlalu Mengandalkan Super armor Mendingan langsung God break immunity Void blast Burn Ada burnnya Fracture Ini support ya guys ya Kalau gue liat sih ada burn Ada fracture tuh Bakalan support banget sih Buat ABX Atau ABL Incapacitation Gue lupa Silence Ada silence juga Fear Incapacitation Tau udah Arahnya kemana Cuman kalau diliat sih Ini bisa ke PvP Bisa ke PvE ya Dia ada Jelas ada Recoffnya juga gitu Karena sayang banget sih Kalau misalkan karakter kayak gitu Gak ada gitu ya Nah guys ini si Hook Dia super villains Dia kok jadi betah banget super villains ya Gue heran dah Harganya 875 Crystal Untuk uniform effectnya Ningkatin crit carat Critical damage Nah kalau misalnya Kita liat sih Dari uniform effectnya Dia Arahnya lebih ke PvE ya Cuman gue gak tau Nanti bakalan kemana Tentu bakal kita tes Ini Ultimate skillnya berubah Ya mungkin ngembuff aja sih Titan Vizor Leader Alize Ingress of basic defense Terus Ningkatin HP Sekarang dia ada tambah Ningkatin defense juga Sama HP Tapi kalau untuk HPnya ke diri sendiri guys Gamma Overload Tier 2 Super armor Ya gitu-gitulah Endrages Passive Self-recoffs Redwind HP Sebelow Dia 4% Dia 4% Nunggu banget Dibikin 5% Apa Kalau diliat-liat sih Dari Deskripsi skill Si Hook ini Masih ke PvE Masih ke PvE Masih ke PvE ya Eh PvP ya Kalau gue liat Cuman kalau misalnya Diliat dari Buat cancellation ABL-ABX tuh Atau Lensi Battle Dia Ada gitu Banyak juga Ada shock gitu Ntar kita liat lah Bakal kemana ini Arahnya Tower of Father Reborn Yoi guys Ini dia Super hero ya guys Universal juga Tape-nya Ultimate skill Uniform effect-nya Uniform effect-nya Nambahin Jeanette 15% Skill damage 30% Bonus damage 30% Decrease basic damage Received Jadi pengurangan Damage yang diterima Sebesar 30% Gue gak yakin Si Thor itu Bakal jadi Meta PvP Walaupun Disini ada Buff Dimana tuh Ya Gunanya Lebih Fokus ke PvP sebenernya Walaupun ya Di PvE Sama aja gitu Maksudnya tuh Berguna juga Cuman gak Terlalu terpakai Seperti di PvP aja sih Kayak pengurangan Damage yang diterima Gitu ya kan Passive Ignore target Dodge rage Ignore dodge Ingress lightning damage Change to Penetra Twitch Barrier All damage Immune effect Gue gak terlalu yakin Sama Thor Tapi ntar kita liat aja Ini buat si Anti-man Ya super villains Ya kan All lies Dia buat Leadernya Increase basic Attack 60% guys Sama HP Ini keren juga Selebihnya Activation rate When hit Self Hah Dia ketika ngehit Itu bakalan Ngasih recover 6% HP Dan ngasih barrier 1 kali Per 2 second Cooldownnya 5 detik Gue gak tau sih Ini bakal Aray kemana Kayaknya sih ke PvP Banget ya Keliatan sih seperti itu Tapi ntar kita liat lah Sentry tier 4 Nah When strike skill is used Self recover Ini 15% Of HP 7 second Jadi terus menerus Itu ya Activation rate When skill Regular attack Exclude Is used Applies To self increase Of basic attack Ini biasa banget guys Masa cuma ningatin attack Doang Sampai 60% Apa karena Emang udah terlalu OP Karakternya Gue gak tau lah Ntar kita liat aja Gue gak terlalu yakin Sama tier 3 Si Anti man Cuman ya maksudnya Biasa aja gitu Tapi dia ada akumulasi Di tier 3 nya Ini trio Lawak ya Trio lawak Di upgrade Buat apa anjir Karakter nvc Ibat bagi gue PvP content Balance adjustment The balance of The balance for PvP content Has been adjusted So that Agent can participate In more battles With various heroes Jadi ini ada penyesuaian Di content PvP Applied content Timeline battle Alliance conquest Otherworld battle Applied 100% rate Before attacker and defender Gue masih belum paham Itu gimana New team up collection Avengers part 1 Ada team up collection Team up collection Ini bakalan Nge-apply ke Iron man Hulk Thor Spider man Captain Marvel Vision Oz Ant-Man Hawkey Black Widow Captain America New reward Have been added Collection token Guardians of the Galaxy Agent now Obtain the remaining Rewards Event the record Challenge Ini di Mana sih Alien si battle Alien si battle Mana rewardnya Yang di upgrade Gue kurang tau Self increase Basic damage Deal to super villains Yo ini Sama kayak Jean Grey Tapi kok super villains Doang dia Kalau yang lainnya kan Super villains Dan juga hero Gitu kan Yaudah lah terima aja Padahal Increase max HP By 12 20 maksud gue 20% And additional Wow Dia jadi Buffnya itu Ningkatin damage Ke super villains Dan juga Ningkatin HP Guys Kayak gitu guys Oke guys Mungkin kayak dulu aja Untuk Pembahasan kali ini Karena emang Tidak ada lagi Itu aja Dan nanti Bakal gue infoin Buat Review Dan juga Berselanjutnya Oke Jadi tunggu video gue selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax